Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri Dan tentunya masih bersama saya Mas Senara Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja Sehat badannya dilimpahkan rezekinya Dan dihindarkan dari segala marah bahaya Amin Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horror Dengan judul Dendam Arwah Bezina Melanjutkan dari part kemarin Oke seperti biasa sebelum keceritanya Bagi kalian yang belum subscribe channel ini Silahkan bisa subscribe dulu Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri Yang akan selalu menggetarkan hati kalian Dan jangan lupa juga untuk share and like Oke terima kasih And so Get ready To be haunted Hal yang lebih mengagetkannya lagi Iyalah Tempat dimana ia ditemukan oleh ponira dalam keadaan tak sadarkan diri tadi Merupakan makam milik si neneng Tipu daya mereka yang tak asat mata sangatlah dahsyat Dengan sekejap mereka menutup pandangannya Agar seolah-olah pekuburan penunisan itu ialah rumah mewah Yang baru saja diinjaknya Ia lalu nampak mencari seseorang di sekelilingnya Namun yang ada hanyalah dirinya Ponira Berikut dengan suara pinatang malam yang semakin menambah bakatnya malam Darmo kau tak tahu dimana kamar Juki berada saat ini Dirinya menjadi bingung jikalau nantinya ponira menanyakan keberadaan suaminya itu kepadanya Ia sungguh merasa sangat bersalah sekali Harusnya tadi dirinya tak mengambil keputusan itu secara tergesa-gesa Apalagi semua ini menyangkut tentang nyawa seseorang Ia hanya takut jika Marjuki akan menjadi korban yang berikutnya Ditambah lagi kedua matanya yang sudah terluka Tak memungkinkan lagi bahwa nyawanya saat ini masih bisa ditolong Namun apalah daya Darmo hanya bisa berharap kepada sang Khalik Agar selalu melindungi Marjuki Dimanapun ia berada saat ini Ntar Kau mau kau bocok gorak Ntar Kau mulai bersama suamiku tidak Pertanyaan ponira membuat dirinya terkejut Dan tersadar dari semua lamunannya Ia pun hanya menggelengkan kepalanya Terpaksa dirinya harus berbohong untuk menutupi apa yang terjadi sebenarnya Jika ia memutuskan untuk berterus terang saat itu juga Yang ada ponira bahkan seluruh warga kampung akan menyalakannya Atas ketele doran yang dibuatnya Walah Jangan ditos sampai Niki mas Walah Dimana toh kamu sekarang ini mas Sesaat ponira Merasakan putus asa Dengan keadaan alam yang sudah gelap gulita begini Dan hanya berbekalan lampu sentron saja Tak memungkinkan bagi dirinya untuk mencari keberadaan Marjuki lebih jauh lagi Ponira pun melangkakan kakinya Dan memutuskan keluar dari area pemakaman tersebut Untuk selanjutnya ia akan pulang Atau akan meneruskan pencariannya Sepertinya hatinya masih diselimuti kebimbangan Dirinya selalu was-was tak kalah peristiwa tragis yang menimpa Tomini Akan terulang lagi kepadanya Sedangkan Dharmoko Lelaki itu pun tak kalah cemasnya Dengan apa yang dirasakan oleh ponira sekarang ini Ia lalu berjalan di belakang ponira Sekaligus berjaga-jaga jika terjadi sesuatu yang tak diinginkan Di tengah kerasaan itu Ponira tiba-tiba menghentikan langkahnya Ia merasa jika ada sesuatu yang menetes di area kepalanya Dari atas pohon besar Yang saat ini berada tepat di sampingnya Dirinya lalu merabar-rabar rambutnya dengan tangannya Kemudian mengarahkan tangannya itu pada lampu sentron yang dibawahnya Ponira Lalu memelototkan matanya Setelah melihat cairan apakah yang tadinya menetes kepalanya Ternyata Itu merupakan genangan darah yang menetes dari arah ranting pepohonan besar itu Dirinya pun tak tahu darah apakah itu Dharmoko Yang sederti tadi hanya mengamati ponira Kini dirinya setengah berlari dan mengampirinya Mereka berdua pun saling pandang Kemudian sepakat untuk mendongankan kepalanya secara bersamaan ke atas Dibantu oleh pencahayaan sentri yang dibawa oleh ponira Kang Marjogi Ponira berteriak histeris Rupanya darah tadi yalah merupakan darah suaminya sendiri Pun dengan darmoko yang langsung jatuh terduduk lemas Setelah melihat semua itu Mereka melihat tubuh Marjogi menggelantung di ranting pepohonan besar itu Dan dari kelopak matanya terdapat genangan darah yang terus mengalir tiada henti Dan yang paling mengejutkannya lagi yalah Kedua bola mata Marjogi itu ternyata telah hilang Darmoko pun bangkit Untuk membawa tubuh Marjogi turun dari pohon besar tersebut Sedangkan ponira hanya bisa menangis apa yang menimpa suaminya saat ini Darmoko Lalu membaringkan tubuh Marjogi ke tanah Ia lalu mengarahkan telinganya itu ke dada Marjogi Untuk memastikan jantungnya itu masih berdetak atau tidak Kemudian ia berganti mengecek pergelangan tangannya Sangat disayangkan Nyawa Marjogi sudah tidak bisa diselamatkan Ia tewas dengan keadaan kedua matanya yang bolong Melihat kejadian tepat di depan matanya Darmoko sungguh merasa sangat bersalah Dirinya kini menatap Iba ke arah ponira Yang terus menangis meratapi kepergian suaminya itu Ponira lalu meminta bantuan kepada Darmoko Agar menekan jasa suaminya itu ke motornya Ia meminta supaya Darmoko mengantarkan tubuh suaminya itu Ke rumah proses pemulasaran pada bercenazah Lelaki itu hanya menganggutkan kepalanya Tanpa berkata sepatah katapun Namun ketika mereka berdua dan keluar dari area pemakaman itu Sontak saja secara tiba-tiba Dari arah depan ada sosok yang melayang dengan kain kafan lusuh Menghampiri mereka Rupa sosok itu sangat telah menjijikan Giginya menyeringai tajam Dan di mulutnya itu juga seperti terdapat seonggok daging Yang entah apa itu dengan bentuk bulat melingkar Menyerupai biji bola mata manusia Pocong Ponira ketakutan dan berteriak Kemudian tubuhnya terkulai dan terjatuh ke tanah Dar Armoko panik Ia mengguncang-guncang tubuh Ponira yang masih dalam keran pingsan Sosok Pocong dengan rupah hitam menjijikan itu Terus memelototinya Sesekali gigi runcinya itu nampak mengoyak seonggok daging Yang sudah berada di mulutnya tersebut Setelah diteliti lebih detail lagi Barulah Darmoko menyadari Bahwa yang dimakam sosok itu Yalah Merupakan dua korne mata Marjuki yang telah hilang Dan wanita tua yang menyuruhnya Untuk memasuki rumah kosong mewata berpenghuni tersebut Tidak lain Merupakan sosok pocong neneng yang ingin Mengincar nyawa Marjuki Sesaat Darmoko tak bisa mengeluarkan Kata-kata dari mulutnya Kini sosok itu Kian mendekat ke arahnya Ingin rasanya dirinya berteriak Namun lagi-lagi bibirnya itu Seperti telah terkunci Tetesan darah mulai mengundi Area mulut sosok tersebut Sembari menyeringai dan mendekatkan wajahnya pada Darmoko Sosok pocong marjuki itu Terus mengunyah seunggok daging bola mata Yang masih tersisa di mulutnya saat ini Kerap kali kunyahan dari mulutnya itu Menyemprotkan genangan darah segar ke wajah Darmoko Ia pun hanya bisa Memojamkan matanya Berharap sosok itu menghilang dari pandangannya Ketika suara Azanisha berkumandang dari kejauhan Darmoko memberanikan diri Untuk membuka kedua penglihatannya Sosok pocong berwajah gosong Mereka itu telah lenyap dari hadapannya Ia pun mengelus dada Karena bisa bernafas dengan lega Masih membakas cipratan darah segar Yang mengenai wajahnya itu Lagi itu pun segera mengelapnya Dengan pakaian yang dipakainya saat ini Sebelum darah itu mengering Dan meninggalkan jejak di wajahnya Setelah itu netranya beralih pada Ponira Yang masih tersadarkan diri Dirinya lalu membangunkannya Segera dengan mengajaknya Untuk meninggalkan tempat itu secepatnya Tak lupa juga dengan membantu Bumar Juki Yang saat ini Sudah menjadi jasad Setelah Ponira tersadar Mereka pun segera bergegas Untuk meninggalkan pemakaman Seperti yang sudah dipikirkan sebelumnya Ponira menyuruh Darmoko Untuk menaikkan jasad suaminya ke motornya Sedangkan dirinya sendiri Lebih memilu untuk berjalan kaki saja Sebab Motor keluaran lama Darmoko Tak cukup muat Jika harus membonceng Tiga orang sekaligus Apalagi jognya Yang terlalu kecil dan sempit Brum Brum Suara daru kendaraan roda 2 Darmoko telah dipacu Lelaki itu mengendari motornya Sembari satu tangannya Tetap memegang itu Pemar Juki Yang disandarkannya Pada tubuh bagian belakangnya Yuk Aku mulai diseyo Mbak Aku jalan dulu ya Pamit Darmoko Kepada Ponira Yuk hati-hati Jawabnya dengan nada Yang masih sengkukan Mereka pun akhirnya Berpisah di depan area Pemakaman tersebut Ponira sesekali menyekah peluh Yang keluar dari netranya Ia tak menyangka Bahwa tindakan yang telah Diperbuatnya pada malam itu Malah menjadi kutukan Bagi kampungnya sendiri Satu persatu Orang terdekatnya mati Dikarenakan sumpah serapa Yang diucapkan neneng kala itu Ponira berjalan dengan langkah Begitu berat Satu persatu Dilihatnya para warga Juga sudah tak berani Untuk menampakkan batang hidungnya Di luar pelataran rumah Semenjak peristiwa tragis malam itu Dan teror yang terus-menerus Mengantui kampung Warga lebih memilih Untuk menutup rapat-rapat Pintu dan jendela rumahnya Bahkan ketika Alzan Maghrib Benih isyak Saat dikumandangkan Tak jarang beberapa penduduk Sekitar berniat untuk Mengunjungi surau belakangan ini Sesekali Ponira Memegangi tengkuk lehernya Dirinya merasa Bahwa ada sepasang mata Tengah mengintainya Ia lalu Memberhentikan langkahnya sejenak Lalu menolehkan Kepalanya ke arah belakang Hening Sepi Tak seorang pun disana Yang melewati jalan setapak Bersamanya malam itu Lengkingan suara binatang malam Semakin membuat Ponira Bergidik takut Beberapa burung gagak hitam Berterbangan Dari atap rumah warga Ke atapnya ke lainnya Suara khas yang ditimpulkan Binatang berwarna hitam pekati itu Membuat Ponira Menutup kedua Gedang telinganya Orang zaman dulu berpendapat Jika burung itu hingga Di atas rumah warga Maka akan ada pertanda Orang meninggal Keesokan harinya Entah siapa lagi Yang akan menjadi korban berikutnya Setelah kematian Marjugi Perasaannya semakin tidak enak Ketika tepat di belakangnya Dirinya mendengar ada Seseorang yang secara tidak sengaja Telah menginjak di daunan kering Jatuh ke tanah Sontak saja Ia merhentikan langkahnya kembali Dan mencoba untuk menoleh Ke belakang lagi Kedua matanya terpejam Takut jika apa yang dirasakannya Malam itu Akan menjadi kenyataan Ketika ia memberanikan diri Untuk mengintip dan melihatnya Ternyata nihil Tak ada sesiapa pun Yang berada di depannya saat itu Ponira pun mengusap dadanya Dirinya juga terlihat Mengatur kembali diru nafasnya Kemudian Ia melanjutkan kembali perjalanannya Namun saat menoleh Karena ke depan Allahu Akbar Tubuh ponira langsung terpental Ke belakang Sosok pocong yang ada Ditemuinya di pemakaman tadi Kini berada tepat di hadapannya Matanya merah melotot Tatapannya terlihat murka Ke arahnya Di balik giginya yang tajam Menyaringan itu Terdapat kucuran darah Berwarna hitam pekat Baunya sungguh busuk nanamis Sampai-sampai membuat ponira Tak tahan dan ingin memuntahkan Semua isi pada perutnya itu Sosok itu berjalan melompat Ke arahnya Ponira pun mengesot Ke belakang untuk Minarinya Hingga tanpa sadar Saat ini tubuhnya telah menabrak Pepohonan besar yang berdiri Tegak di belakangnya Kian lama Sosok itu mendekatkan wajah Mengerikannya ke wajah ponira Hingga kini Di antara mereka terlihat Sudah tidak ada sekat lagi Jaraknya mereka kini Mungkin hanya 2 cm Lalu Panas Tolong Secepat kilat Sosok berkain kafan lusuh itu Menyemburkan ludahnya Ke wajah ponira Membuat ponira Merintik kesakitan Rasanya wajahnya Seperti terbakar Ketika pocong itu Meludahinya Ponira masih berusaha Untuk membuka matanya Memastikan bahwa kali ini Ia bisa untuk menghindari Serangan sosok yang ada Di depannya saat ini Ketika dirinya Menyitipkan matanya Sosok menyeramkan itu Seketika telah berubah Menjadi seorang wanita cantik Yang mana kalah ponira Sangat mengenalnya Seorang itu duduk Berjongkok tepat Di depan ponira Ia nampak menyungkingkan bibir Ketika melihat ponira Tengah merintik kesakitan Sembari memegangi Seluruh permukaan wajahnya Neneng Dirinya nampak terkejut sekali Iya mbak Ini aku Iya mbak Ini aku Saat wanita itu Dengan senyum menyeringai Ternyata Mbak Yu masih mengingatku Apa Mbak Yu juga ingat Atas apa yang Mbak Yu Perbuat bersama warga lainnya Malam itu pada aku Ujarnya sembari mengus Rambut ponira Yang sudah cakakkan Ampun Ampunilah aku Tolong Jangan bunuh aku Ponira pun bersimpu Dan sujud di kaki neneng Ampun Kata Mbak Yu Ampun Kini neneng menjebak Kasar rambut ponira Lepaskan Aku kesakitan Ponira mengerang Dirinya hanya bisa pasrah Ketika neneng mulai menjebak Kasar rambutnya Yang telah memutih itu Apa Mbak Yu Beserta yang lainnya juga Mengampuniku pada malam itu Dora yang air mata darah Mulai keluar dari kelopak neneng Tanpa ras kemanusiaan Dan dengan kecil Kalian telah melemparkan Obor menyalah itu Ke arahku Membuat tubuhku Terselut oleh api membara Sekuat tenaga Aku meminta pertolongan Tapi Yang kulihat Kalian malah Tersenyum puas Sembilan diriku Yang kala itu Telah terpanggang Di atas kobaran api Ucapan neneng Seakan mengingatkannya Kembali atas Seperti sewa tragis Yang terjadi Beberapa hari yang lalu Lihatlah sekarang Satu persatu Dari kalian Akan Kupuat menderita Kalian akan Merasakan Penderitaan yang sesungguhnya Saat ajal itu Tiba menjemput Kalian semua Manusia Biadab seperti kalian Memang sepantasnya Harus dilenyapkan Dari muka bui ini Tawa neneng pun Menggelegar Memecah keheningan malam Kami Tak akan berbuat Sejauh itu Apabila Apabila Kamu tidak mencoba Untuk menggoda Suami kami Neng Pada malam itu Kau terpergok Tengah berbuat Masum dengan suamiku Bayangkan Betapa sakit Hatiku Ketika melihat Kalian berbuat zina Di depan mataku sendiri Mungkin jika itu Bukan suamiku Pada malam itu Aku mungkin Masih mengampuni Nyawamu Paunira Memeranikan dirinya Untuk mencari Pembelaan Ia seakan tak mau Jika sepenuhnya Disalahkan Atas apa yang menimpa Neneng pada malam itu Semua ucapan yang terlontar Dari mulutnya Paunira Semakin membuat Neneng bertambah murga Rupanya Kau masih punya Nyalih juga Untuk berkata Seperti itu Bayu Neneng pun Mendorong tubuh Paunira Hingga wanita itu Jatuh tersunggur ke tanah Pantaskah Pantaskah Tindakan yang kubuat Waktu itu kalian tega Untuk membakarku Secara hidup-hidup Apakah tindakan Biadab yang kalian lakukan itu Sebanding apa Yang kulakukan malam itu Jika waktu itu Kalian menyuruhku Dan mengusirku keluar Dari kampung ini Maka aku akan keluar Aku akan pergi Untuk meninggalkan Desa tersayang kalian Ini sejauh mungkin Tapi Nyatanya tidak Kalian semua Memang tak punya hati Kalian tak pantas Disebut sebagai manusia Perbuatan kalian Yang lakukan Sudah menunjukkan Bahwa sikap kalian Semua sama Halnya dengan Iblis yang hidup di neraka Neneng semakin Mengamuk Dirinya kini Telah berubah Kembali ke asalnya Yaitu menjadi Sosok pocong Marikan dengan wajah gosong Sosok itu pun Berulang kali Melompat ke tubuh ponira Membuat ponira Semakin mengerang Kesakitan Ampun Ampun Jangan Ampun aku Jangan Brum Tiba-tiba Terdengar bunyi Di rumah motor Seorang dari kejauhan Tunggu Pembalasanku Di hari berikutnya Ucap Sosok Mengerikan itu padanya Kini tubuhnya Telah lenyap Bersama dengan Kepulauan asap hitam Yang melayang di udara Darmoko pun datang Melihat tubuh ponira Melungkup di tanah Ia pun langsung Bergegas untuk Mengampirinya Yuk Yuk Bangun yuk Darmoko Mengunjangkan tubuhnya Ampun Eh Jangan bunangku Ponira masih Menutupi wajahnya Dengan kedua tangannya Mbak Yuk Eh Bayu Aku Darmoko Serunya Ponira pun secara perlahan Mulai membuka matanya Dirinya pun bersyukur Karena sosok mengerikan tadi Telah hilang dari hadapannya Ia berterima kasih kepada Darmoko Karena jika dirinya tak datang Tempat waktu malam itu Mungkin nyawa ponira Sudah tak tertolong lagi Sedangkan pada lelaki itu Darmoko pun terkejut Bukan kepalang Melihat seluruh permukaan Wajah ponira Yang melepus Seperti terbakar Sudah tiga hari Sementara kejadian malam itu Para warga pun Tak ada yang berani Untuk keluar Meninggalkan rumah mereka Hiruk-pikuk Suasana ngeri pun Turut mereka Rasakan berturut-turut Bahkan ketika Di atas jam tujuh malam Pintu depan rumah mereka Selalu ada yang mengetuk Tak satupun Dari mereka yang berani Menengok untuk memastikan Siapakah gerangan Yang berdiri Di luar rumahnya itu Kegelisahan pun kian melanda Takut jika Sewaktu-waktu yang bertamu Tak lain Merupakan Sanak saudara Dari jauh Namun ketakutan mereka Ternyata lebih besar Ketimbang rasa Penasarannya itu Walau bunyi pintu Yang diketuk secara berulang Mereka pun tetap Tak memberanjek Dari tempatnya Meski sekedar Untuk mengintip Pun dengan minul Istri dari Darmoko itu Terlihat khawatir Atas apa yang menimpa Ponira pada hari itu Dirinya merasa iba Melihat Ponira Yang saat ini tinggal Seorang diri Dalam rumah Gubuk bambu tersebut Anak semata wanginya Pun terkadang Berbain bersama temannya Di desa seberang Hingga tak tahu Waktu kapan untuk pulang Terakhir kali Menurut pengokan suaminya Malam itu Wajah Ponira Melepuh Dikarenakan Semburan luda pocong Akibatnya Seluruh wajahnya Seperti terbakar Hingga pada akhirnya Ponira pun Diminta untuk Beristirat saja Di ranjangnya Dan dilarang Beraktifitas Siapapun Sampai dirinya Benar-benar sembuh Istri dari Darmoko itu Harap-harap cemas Semalaman dirinya Tak bisa tidur Nyenyak Karena memikirkan Nasib Ponira Padahal Dia sendiri juga Tengah mil muda Dan seharusnya Harus beristirahat Yang cukup Agar Jani dan ibunya Itu juga sehat Darmoko pun Sudah mencoba Untuk menenangkannya Memberi nasihat Kepada istri Cintanya itu Supaya menuruti Apa yang dikatakannya Malam itu Namun Siapa yang bisa Membantah seorang perempuan Jika separuh dari Virasat yang dirasakannya Itu sepenuhnya Akan menjadi nyata Mungkin sudah Kodratnya Terlahir sesama Perempuan Minul pun khawatir Jika keadaan Ponira Yang tak kunjung Juga membaik Ayo Thomas Seakan Mbak Iw Ponira Mas Ayolah Mas Kasian Mbak Ponira Mas Terus saja Minul merengkai kinta Diantarkan ke rumah Ponira Pada malam itu juga Sabar Dik Ya Mas Bah Apa yang kamu rasakan Tak melihat dulu Ini jam berapa Kamu kan tahu sendiri Semenjak kejadian itu Jika kita keluar Di atas jam 7 malam Apa yang akan terjadi nanti Tunggu dulu Sampai Fajar menyingsing Baru lah nanti Aku antar ke sana Darmoko terus Memberikan nasihat Bijak agar istrinya itu Mengerti Mas Tapi Minul tetap merengk Menguntir di belakang Darmoko Sampai suaminya itu Menuruti permintaannya Dek Sudah Jangan seperti anak kecil Begini Ingat Kamu itu sudah Ambil muda Harus banyak beristirahat Sebelum matahari terbit Malam ini adalah Waktu terlarang Begi kampung kita Tolong mengertilah Sana kembali tidur Ke kamarmu Darmoko tak tahu lagi Akan menjelaskan Bagaimana pada istrinya itu Ia pun tak sengaja Berbicara dengan Intonasi agak kasar Kepada Minul Memang inilah jalan Satu-satunya Supaya mulut istrinya itu Diam Dan berhenti merengek Mendengar Bentakan kecil Dari Darmoko Minul pun tak berani Lagi untuk menjawab Wanita itu Lebih memilih Diam dan masuk Kedalam biliknya Dengan memoncokkan bibir Sebenarnya sama halnya Dengan Minul Mata Darmoko pun Sepertinya enggan Untuk terpejam Ia seakan sadar Bahwa kampungnya itu Sudah tidak aman lagi Sewaktu-waktu ketakutan Dan keresahan Yang dirasakannya Mungkin akan menjadi nyata Dimana salah satu Anggota keluarganya Atau bahkan semuanya Akan tewas Secara mengenaskan Di kampung terkotok ini Jalan satu-satunya Ialah membawa Minul Jauh dari sini Dimana disana dirinya Dan Minul Akan hidup tentram Dan damai Tanpa diselimuti Ketakutan Yang terus menghantui Seperti sekarang ini Namun jika harus menjual Seluruh harta warisan Peninggalan orang tua Tentu sangatlah susah Karena mereka Hanyalah tinggal Di pedesaan kecil Yang manakala Penduduknya itu Harus berjuang sendiri Untuk menyambung Kebutuhannya sehari-hari Dan jikapun Seluruh warisan itu dijual Maka nilainya pun Tak seberapa Yang ada dirinya Malah akan rugi besar Semua itu juga Sudah diperhitungkan Darmoko sebelumnya Malam pun Terus bergulir Hingga tanpa sadar Suara kokok ayam jago Memengkik gendang telinga Menandakan bahwa Pagi yang dinantai Minul Sudah tiba Darmoko pun Yang tak bisa tertidur Langsung pergi ke kamarnya Dirinya kini mendapat Istrinya itu Tengah tertidur pulas Di ranjang mereka Senyumlah lagi itu Pun seraya merekah Ia lalu mengambil Istrinya Di cumpunya Kening sang istri Sesekali sembari Mengelus perutnya Yang sedikit Membuncit Minul pun Merasakan bahwa Saat ini ada yang Tengah membelai Lembut kepalanya Ia lalu Mengerdipkan matanya Berulang Kemudian Melihat suami Tercintanya itu Sedang memandanginya Dirinya pun Langsung mengambil Posisi duduk Di ranjangnya Mata Minul pun Menjadi memicing Ia lalu Membuang mukanya Honopo mas Kan semalam Kau bentak-bentak aku Sekarang kau senyum-senyum gitu Minul melipat Tangannya ke dada Ia masih berusaha Memasang muka jutek Kepada Darmoko Masih marah Yowes Masalah Mas minta maaf Yowes Sekarang kamu Keendang mandi Siap-siap Nanti Kalau matahari Sudah terbit Kita langsung Berangkat ke rumah Yukonira ya Papar Darmoko Sembari menowel Dagu sang istri Tanpa menjawab Ucapan suaminya Minul pun Langsung turun Rancang Mengambil handu Kemudian bergegas pergi Meninggalkan Darmoko Ke kamar mandi Darmoko pun Membuka pintu depan Kemudian keluar Menuju gentong Untuk mengambil Air wudhu Setelahnya Ia pun menuju kamarnya Dan melaksanakan Sembah yang subuh Terlebih dahulu Pukul 6 pagi Minul dan Darmoko Sudah bersiap Untuk berangkat Ke rumah ponira Mereka berjalan Dengan kaki Melewati jalanan Area persawahan Yang becek Dan penuh lumpur Begitulah jika Hidup di desa kecil Untuk sampai Dari rumah Satu rumah Ke rumah yang lainnya Maka mereka Harus melewati Gundukan jalanan Di area persawahan Sini Loh mbak Yu Pagi-pagi sudah Mingis-mingis Mau kemana Tanya salah seorang warga Yang kebetulan Melewati jalanan yang sama Iya ini makur rumah Yuponira Saudar Moko menimpali Lelaki itu pun langsung Menggering tangan istrinya Setelah dirasa Wanita yang menanyai Mereka itu pergi menjauh Agaknya Darmoko Terlihat tak suka Dengan kebiasaan warga Sini Yang selalu ingin tahu Apa Dimana Kemana Mereka itu akan pergi Ataupun menyangkut Urusan yang lain Uang kok seneng Ngurusin Orang kok Sukanya ngurusin Kehidupan orang lain Gerutu Darmoko Di sepanjang malam Membuat Minul Seketika Mengernyitkan dahinya Apa Thomas Uang mbak Tadi ya Cuma sekedar Tanya Saud istrinya itu Loh Dek Sering kali Loh dia itu Pas mau Mas berangkat Kedagang Kepasir ya gitu Alasannya Mau beli sayur Tanya itulah Jebrus gak jelas Ke arahnya Itu kemana Ngomong katanya Dekangannya mas mahal Ye Ujung-ujungnya ngutang Jawab Darmoko Dengan mimik mukanya Yang terlihat kesal Minul pun hanya tertawa Mendengar suaminya Yang terus menggerutu Di sepanjang jalan Tanpa sadar Lamanya pasangan suami istri Itu berjengkrama Mereka pun akhirnya Sampai di rumah Yang akan dituju Nampak sedikit kaget Karena pelataran rumahnya Yang kotor Di daunan kering Berterbangan kemana-mana Memenuhi halaman Rumah yang biasanya Terurus itu Ini sudah seperti tempat Tak berpenghuni Mungkin jika karena Keadaan ponira Yang masih belum sehat Minul pun berinisiatif Untuk mengambil Sabu ijuk Yang ada di pelataran rumah itu Kemudian membersihkan Halaman itu Sembadi menutup hidungnya Dengan ujung jilbab Yang dikenakannya Darmoko juga terlihat Pembantunya Lelaki itu Memungkuti potongan-potongan Dan ranting Yang berjatuhan Kemudian dikumpulkannya Dan ditaruhnya Pada teras rumah ponira Berjaga-jaga Jika sewaktu-waktu Persediaan kayu Bakarnya mulai habis Maklum pada zaman itu Di kampung terpencil Mereka masih belum Semuanya menggunakan gas Jika walaupun ada Mungkin sebagian Hanya ditemukan Di rumah-rumah mewah Yang ada di ujung Jalan raya sana Setelah semuanya Dirasa selesai Minul pun mendorong Pintu yang terbuat Dari bambu itu Kedalam Mereka pun terkejut Dan tak percaya Dengan apa yang terjadi Saat ini Ketika pintu Mulai dibuka Bau busuk Dan amis pun menyeruak Hingga keindera Menciuman Sampai-sampai Membuat Darmoko Perutnya merasa Mual Pun dengan Minul yang perlahan Mencoba masuk Kedalam rumah tersebut Wanita itu pun Menjadi kaget Bukan kepalang Melihat ponira Yang merintik kesakitan Dengan posisi terlentang Di pelesteran rumahnya Yaku setimbak yuk Serentak minul Dan Darmoko pun Menghampirinya Dan mengangkat tubuh ponira Pada tikar anyaman Yang terbuat dari bambu Rupanya Bau busuk tadi Berasal dari wajah ponira Yang kala itu Diludai pocong Oleh si nenek Mereka juga melihat Ada pelatung-pelatung kecil Yang diam-diam Berjalan di permukaan Wajahnya Awal kejadian itu Wajahnya diketahui Hanya melepuh Namun kala itu Minul juga sudah Mengolesinya salep Untuk merendahkan Rasa sakitnya Namun mereka Tak menyangka Bahwa lukanya Malah akan separah ini Sampai-sampai Darmoko pun Dibuat bergidik ngeri Ketika melihat Pemandangan menjijikan Yang ada Di hadapannya itu Ponira pun Melayangkan tangannya Kesamping Seraya tangan satunya Sembari memegangi Korongkaunya Yang nampak kering Ia menunjuk-nunjuk Gelas yang terbuat Dari bambu Yang diletakannya Tak jauh dari tempatnya Disandarkan saat ini Apa yuk Mau minum tak Minul pun bergerak Cepat mengambil Wadah tersebut Dilihatnya Wadah itu kosong Tak berisi Ia lalu pergi ke belakang Untuk mengisi cawan itu Dengan air Sambil menunggu Istrinya itu Kembali membawakan Minuman Perlahan Darmoko Membersihkan dirinya Mendekati Mengambil ponira Yang tengah berbaring Lemah Di atas Tikar nyaman Alah yuk Kok bisa jadi Seperti ini Laki itu pun Juga nampak Tak tega Melihat keadaan ponira Srek Srek Terdengar Derap langkah Suara sendal Yang ditimpulkan Kaki seseorang Minul pun datang Dengan membawa Canggir air Kemudian membantu ponira Untuk duduk Dan meminumkan air itu Tepat pada bibirnya Kian lama Dari air mata ponira Pun berjucuran Wanita itu Agaknya sulit Untuk bicara Walaupun Hanya sepatah kata Dikarenakan Keadaan wajahnya Yang makin hari Makin memengkak Sesekali Minul pun menyekai Air matanya Namun dengan cepat Tangan Darmoko kemudian Menampik tahan Minul Dik Jangan sentuh Di bagian itu Nanti kalau tertular Bagaimana Wijar Darmoko lirik Mas ini bicara apa Kok tiba-tiba Ngomong seperti itu sih Minul agak kaget Dengan kata-kata Yang terlontar Dari mulut suaminya itu Tak biasanya Suaminya berbuat Seperti ini Ketika ada warga Yang tengah Kesusahan sekalipun Ya gak gitu Takutnya nanti Kamu ketularan Kamu kan juga Sedang hamil Dik Rupanya Darmoko takut Jika luka yang ada Di bagian wajah Ponirah itu Akan menular Pada istrinya Apalagi Dilatilat lukanya Juga semakin Membusuk Untuk menunjukkan Sikap patuhnya Kepada suami Minul pun menurut Apa yang dikatakan Oleh Darmoko Dirinya hanya Mengangguk paham Kemudian Memfokuskan lagi Pandangannya ke arah Ponirah Yang kondisinya Nampak begitu Memprihatinkan Assalamualaikum Klonun Terdengar suara Seseorang Dari arah pintu masuk Dua pasangan Suami istri itu Pun langsung menolehkan Kepalanya ke belakang Darmoko lalu bangkit Bergerak ke arah pintu Untuk menyambut Seseorang yang sedang Bertamu itu Hei Pak Kiai Kalipunyai Monggo melebet Hei Pak Kiai Sama punyai Silahkan masuk Darmoko pun Memersilakan tamu tersebut Untuk masuk ke dalam rumah Sungguh hal yang Tertar duka Sesepu kambung tersebut Datang sendiri Bersama istrinya Untuk melihat langsung Keadaan Ponirah Minul pun Mengantupkan ke tangan Kepada Kiai Abdul Salam Kemudian menjabat Dan mencium Tangan istrinya Selang beberapa menit Minul merasakan Bahwa istri dan Kiai Abdul Salam Menampaknya Merasa risih Berada di sini Sedari tadi Dirinya memperhatikan Wanita yang bergelar Bunyai itu Pertama datang Hingga sekarang Terlihat menutupi Indra penciumannya Dengan kerudung syari Yang dikenakannya Saat ini Hal itu Dianggap wajar Karena bau busuk Yang ditimbulkan oleh Luka basah Pada bagian wajah Ponirah Aromanya Semakin menyeruak Beberapa lalat besar Berwarna hijau Yang harusnya Hingga pada Makanan basi Dan juga sampah Kini pun turut Meramaikan Hingga pada Luka Ponirah Yang kian lama Semakin parah itu Dengkusan Napas Ponirah Semakin menguat Dirinya Seolah merasakan Panas Pada bagian Permukaan wajahnya Ustadz Abdul Salam pun Nampak keerhana Melihat luka Pada bagian wajahnya Semburan luda pocong Seolah membuat Terupa Ponirah Hampir tak dikenali Hari itu Terlihat masih Melepu biasa Seperti tersiram Air panas Dua hari kemudian Semakin membengkak Lalu setelah Mereka tinggal Selama beberapa hari Luka itu Malah semakin parah Dan membusuk Ponirah benar-benar Seperti orang kepanasan Kala itu Tanpa sadar Melihat orang-orang Di sekelilingnya Ia pun nampak Menyingkapkan baju Bagian atasnya Hingga perut Dan pusarnya Yang membuncit itu Terpampang nyata Di depan mereka Semua pun Dibuat terkejut Oleh hal itu Mereka yang Semulanya duduk Kini bangkit Dan perlahan-lahan Menjauhi Ponirah Bagaimana bisa Semburan akibat Luda pocong Yang awalnya Hanya mengenai wajahnya Dan meninggalkan Jejak luka Berbentuk basah itu Mulai merambat Kesegucur tubuhnya Tuh Gusti Luka karena semburan itu Sepertinya sudah jadi penyakit Lihat bagian perutnya itu Dampaknya juga Membusuk Amati juga Dengan teliti disana Menunjuk bagian Perut Ponirah Yang dimana disitu Ada binatang kecil Berjalan merayap Ucapan sedikit Keterlaluan Yang dilontarkan Bu Nyai Membuat Ponirah Menengok ke arahnya Bu Bu ya jangan Begitu ngomongnya Nggak enak Bila didengar Yang punya rumah Ustaz Tak perlu salam pun Memperingatkan istrinya Agar menjaga Ada bicaranya Menul yang sedari Tadi diam Kini matanya Nampak memicing karanya Mungkin jika hanya Menutup hidungnya saja Itu tidak menjadi masalah Baginya Namun Perkatannya Barusan memanglah Terdengar sangat Keterlaluan Seolah wanita bergamis Dan berkerudung syarih itu Melupakan bahwa dirinya Adalah istri Dari ustaz besar Di kampung tersebut Darmoko melirik istrinya Kemudian menyikutnya Sudah Biarkan saja Memang begitu Watakaslinya Papar Darmoko Setengah berbisik Kepada telinga Minul Istrinya pun itu Hanya memanggut kecil Ustaz Tabulu salam pun Tiba-tiba Melampilkan tangan Kara Darmoko Mereka berdua pun Berjalan agak menjauh Entah apa yang mereka Disekusikan saat ini Minul pun Menemukan lagi Air dalam cawan itu Siapa tahu Air itu dapat Membantu ponira Untuk meradakan rasa Panas di tenggorokannya Walaupun hanya sesaat Namun ketika dirinya Menunggakan air tersebut Ia melihat bahwa Ada pinting-pinting merah Yang kian lama Menjadi bencolan timbul Di atas permukaan tangannya Sontak saja Karena terkejut Cawan yang dipegangnya Itu pun menjadi Jatuh ke lantai Mas Darmoko Langkingan suara Minul Membuat Darmoko Kalang kabut Ia kemudian berlari Meninggalkan Lusota Blu Salam Yang belum selesai Mendiskusikan sesuatu Denganya Dan memilih Mengambil istrinya Yang kala itu Secara tiba-tiba Menjadi berteriak Oh, apa dek? Minul langsung menunjukkan Tanda benjolan merah Pada tangannya itu Kepada Darmoko Astagfirullahaladzim Kenapa tanganmu ini dek? Kenapa tanganmu ini dek? Darmoko terkejut Bukan main Melihat keadaan Tangan Minul yang tiba-tiba Seperti itu Tolong mas Rasanya Panas sekali Kelihatan ini Kian lama Minul merintik kesakitan Mintik merah yang telah menjadi Benjolan itu Kian lama Semakin besar Dan dalam Benjolan itu Seperti terdapat Cairan yang Entah apa itu Namun Cairan itulah Yang membuat Minul merasakan Tangannya itu Seolah-olah Panas Seperti terbakar Coba Perhatikan tanganmu itu Do Timpalus Tetap dulu salam Istri dari Darmoko Pun dengan sungkan Menunjukkan kedua Area telapak tangannya Kepada sesepu Kampungnya itu Ya Gusti Jangan-jangan istrimu Tertular penyakit Ponira ini Punya pun langsung Nimbrung Menyuarakan isi Dalam hatinya itu Mereka semua pun Kemudian berahli Merata Ponira Kini wanita itu Semakin tak berdaya Bahwa busuk Beserta belatung Punggian bertambah Memenuhi wajahnya Napas dari kerongkongannya Pun seolah berhenti Dan Sepertinya dia Sudah waktunya Ucap Ustaz Tablu salam Kepada Darmoko Lalu bagaimana ini Ustaz Apa harus kita lakukan Darmoko Dilanda kecemasan Yang luar biasa Apa yang kini Dikatakan punyai Ada benarnya juga Mungkin saja Istrinya itu Memang tertular penyakit Yang diterima Ponira saat ini Apalagi tadi Minul juga telah Menyekap peluh putih Yang keluar dari Kelopak mata Ponira Sehingga menyebabkan Tangan istrinya itu Seperti panas Dan terbakar Tetapi Di sisi lain Melihat kondisi Ponira yang saat ini Tengah menunggu Ajalannya tiba Hati Darmoko Pun juga bingung Bagaimana nanti Jika Ponira Dinyatakan telah meninggal Lalu proses Pengremasian Jenasanya Harus seperti apa Sedangkan semburan Luda pocong Pada bagian wajahnya itu Telah menjadi penyakit Menular Kini istrinya Juga telah merasakan Dampaknya Dirinya juga tak mau Jika harus tertimpa Hal yang sama Seperti Minul Setidaknya dalam Keluarganya itu Harus ada satu orang Yang tetap dalam Keadaan sehat Agar jika terjadi Sesuatu pada istrinya Darmoko tetap bisa Untuk memberikan Pertolongan Setelah berpikir keras Barulah Ustaz Abdul Salam Pun berani Untuk mengambil Tindakan Sesepukamu itu Memberi nasihat Kepada Darmoko Supaya menunggu Lebih lanjut Semoga saja Ada mukjizat dari Yang kuasa Sehingga sakit Yang Ponira Derita diangkat Olehnya Setengah berbisik Terhadap istrinya Perlahan bunyai Mendekat Karaminul Menyuruhnya Membimbing Ponira Untuk mengucapkan Kalimat Tawid Melihat sikap istrinya Ustaz Abdul Salam Pun menggelangkan Kepalanya Kau nyuruh istrinya Darmoko Untuk membimbing Kan bapak Tadi nyuruhnya ibu Jelatuk beliau Gih Kan sama saja Toh Lagian aku juga Tidak mau tertular Penyakitnya Ponira ini Hih Serem Sungguh jawaban dari istrinya Semakin membuat Ustaz Abdul Salam Greget Kemudian Mendul pun mengambil Ponira Sesekali Wanita cantik itu Menghibaskan-ngibaskan Tangannya Yang merasa Terbakar Jorak diantara mereka pun Sekitar satu meteran Dari tempat Ponira Berbaring Dengan perlahan Dan juga sabar Istri Darmoko itu pun Menuntun Ponira Untuk melafatkan Kalimat Allah La Ilah Hak Ilallah Monggo mbak Yu Terukan saya Pelan-pelan Sambil menuntunnya Tak terasa Ada mata Minul pun Mulai menaik tes Ayo Yu Tirukan ucapan istriku Yuh Ponira Pasti bisa Darmoko turut Memberikan semangat Belum juga kalimat Tawet itu diselesaikan Ponira pun sudah terburu Menutup netranya Serempak semua yang ada Di sana Mengucap istiraj Pada akhirnya Mereka turut Menjadi saksi Atas kematian Mengenaskan Yang menimpa Ponira Minul langsung Berlari Ke arah Darmoko Kemudian Mendaratkan tubuhnya Pada dada Suaminya itu Tangisannya Menggugu Kematian Ponira Sangat membuat hatinya Terguncang Karena selama ini Setelah kepergian Kedua orang tuanya Biasanya Poniralah Yang selalu menemaninya Dan membantunya Ketika ia membutuhkan Pertolongan Dirinya sudah menganggap Ponira sebagai Mbak Yusnya sendiri Maklum saja Jika istri Darmoko itu Merasa sangat kehilangan Di saat ajal Telah menjemputnya Kini Ponira telah berpulang Ke Ramatullah Dengan keadaan Yang sungguh Memprihatinkan Sekarang giliran Para warga kampung Untuk memikirkan Bagaimana caranya Mengebumikan jenazah Ponira Tanpa langsung adanya Kontak fisik Antara mereka Dan juga si jenazah Semua itu Dikarenakan Untuk berjaga-jaga Agar mereka Tak tertular Penyakit yang ditimbulkan Oleh Ponira Dar Lebih baik Kamu umumkan dulu Berita duka ini Ke surau Supaya orang-orang Juga mengetahui Tentang hal ini Perintah sesebu Kampung tersebut Pada Darmoko Ince Pak Ustad Ngampun ten Kulau tilaris gedap ince Iya Pak Ustad Saya tinggal sebentar ya Belia menganggungan Kepalanya setelah Darmoko Permampingan Kepadanya Setelah diumumkannya Kabar duka tersebut Barulah sesepuh Kampung itu Menghimbau Siapa saja Kawarga yang akan Dipilihnya Untuk proses Pemula saran Jenazah nanti Empat atau lima orang Dari golongan wanita Yang bertugas Untuk memandikan Mayat ponira Sebagiannya lagi Dari kaum laki-laki Untuk menyiapkan Lubang galian Sebagai tempat Peristiratan terakhir Sekaligus untuk Membopong keranda Di saat mayat Telah di kafankan Kali ini Minul dilarang Untuk serta Mengambil tugas Berkumpul Bersama yang lain Karena Dia sendiri Saat ini Juga terkena penyakit Dan ditularkan jenazah Jadi mau tak mau Ia hanya duduk Berdiam diri Dan melihat proses Pemula saran selesai Namun untuk Menjaga terjadinya Penularan penyakit Yang ditimbulkan Maka Usata Abdul Salam Pun memberi saran Agar menyiapkan Bahan-bahan pelindung Seperti celemek Sarung tangan plastik Yang panjangnya Sampai siku Penutup kepala Masker Dan sepatu khusus Boleh sepatu apa saja Mereka pun Membagi tugas Membuat alat seadanya Sebagai pelindung dirinya Masing-masing Hal itu Sudah dipikirkan Oleh pemimpin kampung tersebut Secara matang-matang Walaupun teknologi sekarang Sudah maju dan modern Namun tetap saja Mereka saat ini Sedang hidup di kampung kecil Dan terpencil Jangankan Baji pelindung khusus Bahan untuk membeli Seperti robot saja Mereka harus rela berjalan Di depan jalan raya Sana Untuk sampai Ke puskesmas Satu-satunya Yang berada Di desa tersebut Sayangnya Puskesmas itu Nampaknya sudah Tak beroperasi lagi Dikarenakan rumor Teror sosok wanita Mengerikan Berwajah gosong Dan menghantui Seluruh staff Yang bertugas Pada malam itu Bukan sekedar Karangan cerita Namun Saksi mata Yaitu Darmoko sendiri pun Juga mengalami Hal yang janggal tersebut Saat waktu itu Dirinya mengantarkan Alam marhum Marjuki Untuk memeriksa Keadaan matanya Sebelum kematian Tragis itu Menimbahnya Setelah semua tugas Yang diberikan selesai Mereka pun berganti Untuk menyiapkan Papanan sebagai alat Untuk pemandian jenazah Berupa kayu Berukuran panjang Sepanjang tubuh Orang dewasa Yang kemudian Diletakkan pada Amben yang terbuat Dari bambu Tak lupa pula Sebuah bak mandi Yang diisi air Untuk mengguyur tubuh Si mayat Para warga lainnya Yaitu dari Golongan laki-laki Beralih membuat Jalanan air Yaitu dari Kumpulan gunungan Tanah yang digali Tujuannya Supaya air bekas Pemandikan jenazah itu Tak tercampur oleh Genangan air yang lainnya Yang nantinya Juga malah akan Membahayakan kulit Dan kesehatan mereka Beserta yang lainnya Ustaz Abdul Salam pun Memberikan bubuk herbal Dan menaruh Salah seorang dari mereka Untuk menuangkan Bubuk tersebut Kedalam bak mandi Yang sudah diisi Dengan air mengalir tadi Bubuk itu adalah Pengganti dari Cairan klorin Yang bertujuan Untuk mematikan Bakteri yang disebabkan Oleh penyakit menular Kemudian setelah selesai Mulailah para ibu-ibu Membuat penutup Dari kain yang sudah Tak terpakai Agar pemandian jenazah Tak terlihat oleh Kaum laki-laki Mereka terlihat lengkap Dengan pakaian pelindung Buatan sendiri Tak lupa dengan Kacamata seadanya Pun dengan maskir Yang berupa kain kumul Sebagai penutup Hampir setengah jam Berlalu Akhirnya salah satu Dari mereka Membukakan pintu Yang terbuat dari Bambu itu Dan menyuruh Para warga yang lainnya Untuk masuk Dalam setelah Proses mengkavani Itu selesai Saat kaki mereka Mulai melangkah masuk Aroma tak sedap pun Timbul menyeru Waka hidung Hingga siapa saja Yang menciumnya Perutnya akan Terasemual Bau itu Berasal dari penyakit Yang ada pada bagian Wajah jenazah yang telah Membusuk Parahnya lagi Walaupun telah Dibersihkan Dan dikemandikan Belatung-belatung Yang memenuhi wajah Dan kian merambat Di bagian tubuhnya itu Bukannya malah hilang Dan lenyap Kini malah Semakin bertambah Sebagian dari mereka Merasa jijik Sehingga menjaga jarak Sejauh mungkin Dari jangkauan mayat Yang sudah terbujur Kaku itu Astagfirullahaladzim Para warga Saling pandang Ada yang bergedikneri Ada pula Yang merasa ibadah Dan kasian Melihat kondisi Mayat ponira Yang sungguh Merehatinkan Mogoh Langsung saja Kita mulai Tahililanya Sebelum jenazah Disolatkan Dan dikebumikan Tuturus Satabdul salam Kepada semuanya Seraya semuanya Serempak Memanggutkan kepala Bacaan yasin pun Dimulai Dan dipimpin Langsung oleh beliau sendiri Selesai semua Para warga Anggota laki-laki Langsung membopong Joset ponira Dengan hati-hati Menuju keranda Yang nantinya Jenazahnya akan digiring Menuju surah Untuk disolatkan Sebagian dari mereka Ada juga yang menolak Dikarenakan Tata dengan Bawa busuk yang Semakin menyeruah Kuat Pada indera pencumaannya Dengan rendah hati Dan tanpa Menawarkan diri Sesepu kampung tersebut Pun langsung bergerak cepat Untuk membantu Yang lainnya Mengangkat keranda tersebut Loh Jangan pak ya Biarkan yang lainnya saja Tegas Jarmoko Yang menghalangi Niat tulus beliau Untuk membantu mereka Bukan karena sungkan Atau apa Namun laki berbedan tegap Itu sungguh tak tega Melihat kondisi tubuh beliau Yang usianya Sudah terbilang Tidak mudah lagi Dirinya memandang Sinis kepada Kaum pemuda yang lainnya Seperti memberi kode Agar cepatnya maju ke depan Untuk mengambil Ahli posisi beliau Mata Darmoko pun Bergerak melotot Ke arah seorang warga Yang terbilang Masih cukup muda Di kampungnya itu Nampak pemuda itu Hanya berdiri Di antara para warga lainnya Tanpa melakukan Aktifitas apapun Tatapan tajam pun Dilayangkan ke arahnya Perlahan anak muda Yang dimaksud itu pun Mulai melangkakan Kakinya ke depan Ia lalu meminjam Wuju pelindung Kepada warga yang lain Untuk melindungi tubuhnya Agar tak tertular Penyakit yang dibawa Oleh si mayat Melihat ada yang maju Ustaz Abdul Salam pun Melemparkan senyum ke arahnya Beliau lalu mundur Beberapa jengkal Dan bergabung kembali Dengan warga yang lainnya Kau eki piye to Mosa ngonohai Leren dikandeni Mbok iya sekali-kali Tulung tinulong Marang lian Kan orang-orang salah itu Kamu ini gimana Masa kayak gitu aja Harus diberitahu Mbok iya sekali-kali Tolong menolong Kesesama Gak ada salahnya kan Darumoko langsung Mengomeli Tarmin Ketika dirinya Sudah bergabung Untuk mengangkat keranda itu Bersama dengannya Kau eki senom Masa kalah karawak Sengwes tuang ini Sungkano titik marang Bagiai men Tarmin Kamu ini masih muda Masa kalah sama kita Yang sudah tua ini Sungkano sedikit Sama Bagiai Tambahnya lagi Membuat Tarmin Semakin tersudut Dan tak enak hati Yo sepura nih kang Aku mewedih Ketularan penyakitnya Iya mas Maaf Aku cuma takut Ketularan penyakitnya Elak si Tarmin Yang berusaha Mencari alasan Maaf Pak Kiai Nyuan Sewu Apa tidak sebaiknya Kita menunggu anaknya pulang Sebelum jenis alam marhumah Dikebumikan Timpal warga yang lainnya Bagaimana ya Begini saja Kalian kan tahu Kalau anak dari alam marhumah Marjuki dan alam marhumah Pohonira ini kan Jarang pulang Sekaliannya pulang pun juga Dalam keadaan mabuk-mabukan Setelah dikabarkan permainan Di desa sebelah sana Desa itu kan terkenal Dengan anak-anaknya yang bandel Yang suka minum Menemukan keras juga judi Apakah menurut kalian Semua kita harus menunggu Kedatangan si Paejo Sedangkan kalian sendiri pun Tak tahu Kapan dia akan pulang Ke rumahnya Ustaz Abdul Salam Yang mencoba untuk bernegosiasi Jembon pak Bagaimana Baiknya saja Kalau begitu Dan akhirnya Mereka pun membuat Kesepakatan Iringan rombongan Kemudian mengantarkan Jenasa Ponira Yang dipikul dengan Keranda itu Kesurau Untuk disolatkan Terlebih dahulu Brum Brum Bunyi diru Kenal potbrong Memakai gedang telinga Para warga Yang saat ini Tengah menyolatkan Jenasa Ponira Seorang lelaki Berjaga jin Serta berpakaian Celana comang camping Seperti preman Datang berjalan Semboyongan Dengan membawa Sebotol minuman Keras di tangannya Sedangkan seorang Temannya lagi Duduk menunggu Di atas motor Sembari menyugingkan Bibir ke arah Para warga Yang berjaga Di depan musola Ya kustile Mbok mulo meninggal Kok iso-iso Ini anak emala Mendem kok yang ini Ya kustile Ibu mulo meninggal Kok bisa-bisanya Anaknya malah minum Seperti ini Kedatangan Paejo disambut ramah Dengan nomelan-nomelan Dari bunyai Brook Tanpa sadar Paejo terjatuh Ketika hendak Menaiki anak tangga Surah itu Dirinya kini Mengambil posisi Duduk setengah reban Sambil mencekoki mulutnya Dengan minuman keras Yang ada di genggamannya itu Kemudian Ditatapnya Satu persatu warga Yang sebagian dari mereka Mulai berbisik Membicarakan tinggal lakunya Yang tak patut dicontoh Oleh generasi muda Apalagi kondisinya Pas pada waktu Meninggalannya Orang tuanya sendiri Paejo tersenyum Mengecek Lalu bangit kembali Dan berjalan Menuju ke dalam Dimana disana Sudah ada beberapa orang Yang tengah Menyolatkan Maitibunya Tak ada yang berani Untuk menghentikan Perbuatannya Mereka lebih memilih Diam karena takut Akan tindakan Paejo Meserta gerombolanya Yang terbilang Sakatanarkis Paejo merupakan Anggota geng Preman Di kampung sebelah Yang manakala Pimpinan gengnya itu Adalah anak dari bekas Naripidana Yang dulunya Berprofesi Sebagai pembunuh bayaran Bahkan Punya Ipun Juga tak berani Untuk mengambil Tindakan selanjutnya Istri dari Sesepu desa itu Lebih memilih Mengunci mulutnya Daripada Terus-terusan Mengomelinya Yang nantinya Malah akan membahayakan Dirinya sendiri Para warga Berjalan mundur Menjauh ketika Langkah kaki Paejo Mulai menaiki Anak tangga musulah itu Tepat di depan matanya Proses menyalakan Jenazah telah usai Setelah mudahkan Si mayat Beberapa orang Langsung membobong Tubuh jenazah Dan meletakkannya Kembali ke dalam Pendusok Atau keranda Lalu menutupinya Dengan kain berwarna hijau Tunggu Teraikan Paejo Membuat semua orang Di dalam musulah itu Menjadi terkejut Beberapa mata tercengang Bila tinggal akunya Yang tak bermoral Seperti itu Pun dengan Ustaz Abdul Salam Dan Darmoko Yang hanya menggeleng Melihat sikap Dari anak Almarhumah Ponirah itu Dengan sempoyongan Paejo berjalan Menuju keranda Yang dimana Disana ada Maiti bunya Yang sudah terbujur kaku Tawa Paejo Seketika menggelegar Memeki kendang telinga mereka Astagfirullah Para warga lain Langsung beristighfar Baguslah Orang ini mati Oh iya Sekalian nanti Dikubur jadi satu Bersama suaminya Yang bangsa itu Ocehnya Sambil sesekali Meneguk minuman haram tersebut Cangkamu lho jo Mulutmu itu lho jo Nambaknya Darmoko Sudah tidak bisa Menandiri lagi Apa koi Ngalih okono Lera seneng Apa kamu Pergilah sana Jika tidak suka Sentak si Paejo Langsung kepada Darmoko Ustaz Abdulsalam pun Langsung memberikan Isyarat kepada Darmoko Dengan mengatupkan Satu jumlah Ditelunjuknya itu Kemulut Bertujuan supaya Darmoko Tak terpancing Dengan kata-kata Paejo Anak tak bermoral Itu langsung Menyinggirkan Kain berwarna hijau itu Terpampanglah Dengan nyata Mayat ponira Yang wajunya Kini telah Membusuk itu Lagi-lagi Paejo Menyunggikan bibir Sesekali Diringi dengan Gelak tawa yang Menampaknya Membuat Memikmukanya itu Teramat puas Akan kematian Orang tuanya tersebut Yang ini Asap Buang Senggak Kain dusok Hari ini Bosok Di gerokoti Ya begini Asap orang Yang kebanyakan Dosa Wajahnya Membusuk Di gerokoti Belatung Ucapan Kasar itu Sungguh tak patut Untuk didengar Bagaimana bisa Orang tuanya Meninggal dunia Dirinya malas Ceria itu Dan tak menunjukkan Sikap kehilangan Sama sekali Para warga Hanya bisa Mengelus dadanya Masing-masing Tiba-tiba saja Payjo Menuangkan Minuman haram itu Tepat pada wajah Membusuk ponira Darumoko pun Langsung mengambil Tindakan Ia lalu Menyeret tubuh Payjo keluar Dari surau Dan langsung Mendorongnya Hingga Payjo Jatuh tersunggur Ke tanah Lelaki itu Lelaki itu Nampak sudah tak kuat Dengan sikap tak pantas Yang ditunjukkan oleh Payjo Di dalam sana Dengan mengguyur Tubuh ibunya Menggunakan minuman keras Semasa janak muda hidup Telah mempermainkan Adab dan silsilah Keagamaan Itulah mengapa Darmoko sudah tak bisa Memendam emosinya lagi Yang tadinya berusaha Tahan-tahan Lalu pada akhirnya Emosinya itu Meledak Dan membuat Sungut di kepalanya Itu keluar Perlahan Payjo pun bangkit Tangannya terlihat Mengepal Dirinya langsung Menolai ke arah Darmoko Tatapannya begitu Carjam Dan penuh Dengan amarah Dengan sempoyangan Payjo berjalan Mendekat ke arahnya Beraninya kau Langsung tangannya Melayangkan pukulan Tepat pada bagian Perut Darmoko Dengan tergopo Ustadz Abdul Salam Pun berlari keluar Untuk melerai Kegaduan yang ada Yang ditimpulkan oleh Payjo Sudah cukup Hentikan Sentak beliau Kepada mereka berdua Apa yang kalian lakukan Ini hanya akan Membuat malu saja Lihatlah mereka semua Kita harusnya Fokus pada jenazah Kasian kalau jenazahnya Terus menunggu lagi Untuk dimakamkan Dan kamu dar Kan saya sudah bilang Tahan dulu Amaramu Gak ada gunanya Juga berbicara Dengan anak kita Atau sopan santun Dan agama Sesepu kampung itu Langsung menyentih Darmoko Tanpa melibatkan Nama Payjo Di dalamnya Padahal jelas-jelas Payjolah yang Sedari tadi Memancing keributan Di sini Kamu jika Tidak mau Menghadiri pemakaman Ibumu Lebih baik Pergirkan di sini Ujar beliau Kepada Payjo Anak itu pun Meninggikan sudi Bibirnya Siapa juga Yang sudi berada Di sini Wanita itu Memang sepantasnya Mati Itu pun Belum sebanding Atas apa yang Dia perbuat Pada malam itu Kepada kekasihku Jika boleh memilih Aku pun tak ingin Dilahirkan dari Rahim wanita Janam itu Kata yang terlontar Dari mulut Payjo Soalnya membuat Waragia terjengang Apa yang Pohonira berbuat Pada kekasihnya Dan siapa Kekasihnya itu Maksudmu apa Maksudmu apa Tanya Darmoko Yang masih belum Paham dengan ucapannya Maksudmu apa Pertanyaan apa Macam itu Menyunggingkan Bibirnya Nenek adalah Kekasihku Calon istriku Teriak Payjo Sembari menatap Satu persatu Di antara mereka Netra mereka pun Semakin melotot Mulutnya Soalnya tak bisa Berkata apa-apa Saat Payjo menyebutkan Nama Nenek Peristiwa tragis pada hari itu Teringat kembali Di benak mereka Sebagian dari mereka pun Menunduk Dan menyadari Kesalahan yang telah Mereka berbuat Saat itu Dan pada malam itu Mataku menjadi Saksi Atas perubatan mesum Yang dilakukan oleh Papaku sendiri Kepada Nenek Si tua itu Tahu kalau Nenek itu Calon istriku Tapi masih tetap Saja diembat Celoteh Payjo Hei Sama saja Bang pacarmu itu Kan juga Jangan datang Semua laki-laki Digoda Teriak Salah seorang warga Padanya Biar Sontak saja Botol minuman keras itu Langsung dihantamkan Payjo ke tanah Hingga hancur Kalau bukan para suami kalian Yang menggodanya Terlebih dahulu Tak mungkin juga Si nenek itu Akan menanggapinya Lantas tindakan kalian Yang membekarin Secara hidup Bagaimana Hah Apakah itu Tindakan yang bermoral Lucu sekali kalian ini Kalian anggap Minuman ku ini Haram Kalian sebut Aku pemuda yang Tak tahu Tata kerama Perbuatanku Yang menuangkan Miras pada mayat Yang membusuk itu Kalian anggap Anarkis Lalu apa Tindakan yang kalian Ambil pada malam itu Sudah benar Sambil terus Mengingatkan mereka Terlihat jelas Mata Payjo Yang memerah Seperti menantangis Kalian semua Akan menyesal Sumpah Serapanen Yang akan mengutuk Desa ini Kampung ini Sebentar lagi Akan tergelam Dan menjadi kampung mati Yang tak terpenghuni Aku pastikan Kalian semua Takkan bisa tidur Dengan nyenyak Perlahan kalian semua Menemui kematian Yang menganaskan Seperti Tumi ini Dan Ponira Camkan dan ingat Ketaka Tuku ini Ayo pergi Brum Selang kemudian Payjo memutuskan Untuk pergi dari sini Dengan teman gengnya itu Dua orang itu Nampak puas Melihat memikmuka Para warga yang kembali Dilanda rasa ketakutan Demi mengatasi Rasa kekhawatiran mereka Sesepukang pungg itu pun Segera menghimbau Seluruh warganya Agar mengantarkan Jenazah Ponira Sampai di peristirahatan Terakhirnya La ilaha illallah La ilaha illallah Bagi kesuara iringan Rombongan yang memikul Keranda tersebut Dibarannya dengan Orang-orang di belakangnya Yang mengikuti Dan mengantarkan Jesat itu Hingga ke pemakaman Tiga penggalil yang melihat Nampak telah menanti Kedatangan mereka Sedari tadi Lamanya mereka menunggu Hingga salah satu darinya Sampai tertidur Di samping lubang galian Saat mengetahui Rombongan jenazah telah datang Satu temannya langsung Membangunkan temannya Yang tertidur tadi Mereka langsung berdiri Dan melembar kilas senyum Ke arah warga Turunkan kerandanya Pelan-pelan Lalu buka penutupnya Pinta beliau Kepada beberapa orang Yang kala itu Ditugaskan memikul keranda Yang berisi jenazah Setelah itu Para pemuda Turun ke liang lahat Masih dengan Pakaian pelindung Yang mereka kenakan Dua lainnya turun Namun tanpa sengaja Di bagian terakhir Kaki termoko Tiba-tiba terpleset Membuatnya jatuh Tersunggur Dengan wajah mencium Tanah pemakaman Berwarna kemerahan itu Lelaki itu Lalu berdiri perlahan Melihat bawah lubang galian tersebut Nampaknya seperti basah Padahal sudah tiga hari ini Hujan tidak turun Di desa tersebut Napoli Teriak kusatablus salam Dari atas sana Neku pak kaya Lubang galian ini Kok seperti basah ya Padahal sudah berhari-hari Di kampung kita Tidak ada hujan Saudarmoko keheranan Disusul teman lainnya Yang turut mengamati Sekeliling tanah Yang mereka injek saat ini Ya Iya ya Baru nyadar aku Timpala lagi Yang berada tepat Di sebelah darmoko Dapak pokok Kita yang berforsi Sebagai penggali kubur Setiap biasa Menemukan hal Jantel seperti ini kok Seru salah seorang Penggali kubur Yang turut nimbrung Dalam topik Yang tengah mereka Perbincangkan Sejenak kata-kata itu Membuat warga terdiam Mereka lalu memandang Lekat mayat ponira Yang sudah terbujur Kaku itu Belatung-belatung Kejelikian lama Muncul mencuat Dari balik kain Penutup tubuh Berwarna putih suci itu Pun dengan kain kafan Yang kini menutup Wajah ponira Menjadi basah Dikarenakan luka Yang sudah membusuk Di bagian permukaan Wajahnya Bau busuk Yang timbul Semakin membuat Semua orang enggan Untuk berlama-lama Berada di pemakaman itu Beberapa warga Yang tidak berkepentingan Memilih mundur Dari jangkauan Si jenazah Kemudian Empat orang yang berada Di atas langsung Mengangkat tubuh ponira Secara bersamaan Dan menyerahkan Secara perlahan Kepada tiga orang Yang ada di bawah La ilaha illallah La ilaha illallah Suara lantunan Dari beliau Disusul para warga Yang lainnya Saat jenazah Sudah hendak Dikebumikan Papan kayu pun terpasang Dengan posisi berdiri Untuk melindungi Si mayat Tak lupa pada Darmoko yang membuka Ikatan tali pocongnya Setelah selesai Satu persatu Dari mereka Mulai naik ke atas Dan mengulurkan tangannya Untuk membantu lainnya Yang masih berada Di liang lah tersebut Mulailah Gundukan tanah itu Diratakan Dan dirapikan Nisan pun Telah terpasang Lalu ditaburi Bunga di atasnya Tak lupa juga Dengan air mawar Yang disiramkan Di atas Makam jenazah Ustadz Abdul Salam Berlanjut Untuk membimbing doa Supaya almarhumah Diampuni segala dosanya Dan diterima Di sisinya Kini Perlahan Satu persatu Dari mereka Pergi meninggalkan Pemakaman Dan kembali Ke rumah masing-masing Tak terasa Hari begitu cepat Berlalu Sebentar lagi Juga akan memasuki Waktu senjak Darmoko pun Mempercepat langkahnya Untuk segera Menjemput istrinya itu Yang masih berada Di kediaman ponira Lelaki itu Berharap semoga saja Ada seseorang Yang masih sudi Menemani istrinya Sampai dirinya datang Pikirannya Teringat akan Tangan minul Yang tadinya Seperti melepuh Karena tertular Penyakit itu Bagaimana ya Keadaannya Keadaan minul Di sana Semoga saja Penjalan-penjalan itu Belum menyeber Ke area tubuhnya yang lain Celetuknya Ketika akan sampai Dirinya melihat Bahwa istri tercintanya itu Telah menunggu Kedatangannya Tepat di depan Teras rumah itu Di sampingnya Berdiri seorang Ibu-ibu yang Usianya sudah terbilang Tidak muda lagi Senyum minul Nampak mereka Setelah melihat Kedatangan Darmoko Dek Bagaimana tanganmu Darmoko langsung Menanyakan Hel yang sederi tadi Membuat dirinya khawatir Sudah agak Mendingan mas Tadi Mbokna Sudah mengolesinya Dengan salep Papar minul Mbok Namun Namun arah mereka Berlawanan Mbokna pulang Melalui jalur kiri Serta minul dan Darmoko Lewat jalur Sebelah kanan Suara patir Terdengar gaduh Di atas sana Gambaran Campuk di langit-langit Melandakan bahwa Sebentar lagi Hujan deras Akan melanda Kampung ini Darmoko Darmoko pun Mulai menutup Semua jendela Beserta pintu rumahnya Dirinya lalu Menghampiri Istrinya yang kala itu Nampak mengoleskan Salep lagi Pada bagian Tangannya yang melepuh Kasian sekali ya mas Baru saja Dimakamkan Tapi hari ini Sudah akan Turun hujan Jelentuk Minul kepada suaminya Bagaimana lagi Dek Sudah gendak Yang di atas Saudar Moko Yang kini Membantu istrinya itu Untuk membalurkan Salep di telapak tangannya Aku takut Jika makamnya Ambles karena Dikuyur hujan mas Ucap istrinya kembali Berdoa saja Dek yang baik-baik Serunya Tak lama Setelah mereka Berbincang Akhir hujan pun Terdengar turun Membasai atap rumah mereka Dibarengnya dengan Lantunan suara Azan maghrib Dari musola Seberang sana Gini Sudah tak terlihat lagi Aktivitas seseorang Di luar sana Apalagi ketika Hujan deras Seperti ini Para warga Yang lainnya pun Mungkin juga telah Menutup rapat-rapat Pintu dan jendela Rumah mereka Gilatan petir Bergemuruh Memikik Suasana mencekam Guyuran Suasana air hujan Seakan memecah Keningan malam Gumpalan Mendung hitam Seolah menandakan Hujan deras Tak akan berhenti Sampai Sang surya Terbit dari Fuk timur Serak Serak Nambak Suara dera pelangga Seseorang Yang tengah berjalan Di derasnya air hujan Seorang pemuda Berpakaian Jagat hitam Tanpa mantel Menerobos pekatnya Malam Disertai benda panjang Yang saat ini Dipikulnya Jalannya terseyok Sesekali Mengibaskan Rambutnya yang basah Karena Kuyuran hujan Yang nampak Berjalan mengendap Menuju area Pemakaman Diletakkannya Benda yang tadi Dipikulnya itu Ke tanah Kemudian Seseorang itu Menggali Kundukan tanah Tanpa nisan Krak Krak Bunyi pacul Yang menyentuh tanah Dirinya terus Menggali hingga Nampaklah sosok Jaset seorang Yang kini Sebagian tubuhnya Sudah menjadi Tulang belulang Perlahan Deraya air mata Mulai berjatuhan Membasai pipi Diambilnya Satu persatu Papan kayu Yang mulanya Digunakan Untuk menutup Jaset itu Kini Orang itu Terlihat mendekat Para tubuh Berbalutan kain Kawan tersebut Dipeluknya Diciumnya Berulang hingga Menyesakan Noda tanah Di area bibir Dan juga Pakaian yang Dikenakannya Netanya bergerak Mencari sesuatu Di sekitar area Kuncup Di layar si mayat Lalu Diambilnya Sebuah tali pocong Panjang itu Dan ditatapnya Dengan lekat Terus Balaskan dendamu Kepada orang-orang Yang telah Menyiksamu Waktu itu Tali ini akan Selamanya begini Hingga Satu persatu Dari mereka Tewas Menemui ajalnya Ia pun Meletakkan kembali Jaset itu Ke tanah Kemudian Memasukkan tali tersebut Pada kantung Celananya Aku pamit Pulang dulu Orang itu Meletakkan kembali Papan kayu Di ketempat Semulanya Dirinya Kemudian Melompat ke atas Dan meratakan Lagi tanah tersebut Menggunakan Canggulnya Guyuran Air hujan Yang semakin Derasa Menjadi saksi Atas tindakan Orang tersebut Pada malam itu Entah siapa Seseorang itu Kini masih Menjadi misteri Apa hubungannya Dengan jaset itu pun Juga tak ada Yang mengetahuinya Dan makam Siapa yang buru saja Ia gali Juga pembalasan Dendam apa Yang tadi Dibicarakannya Semuanya Seakan menjadi Rahasia terpendam Antara dirinya Juga Sang mayat Ia tersenyum puas Setelah melakukan Semua itu Kemudian Mendungakan Kepalanya ke atas Seraya menikmati Percikan air hujan Yang terus mengguyur Wajah beserta tubuhnya Di tengah Derasnya hujan Sosok tadi Seperti menghilang Ditelan kegelapan malam Gemuruh guntur Masih bersautan Di atas sana Para buru Yang hingga bertengger Mulai berterbangan Mencari tempat Yang terlebih teduh Gagak hitam Menyorakan suaranya Yang khas Membuat para warga Bergidik ngeri Ketika mendengarnya Dengar Dari arah makam Terdengar Dengan kencang Sepertit suara Dan pembendaraan Yang meledak hebat Hingga suara itu Sampai ke telinga Dan rumah Para penduduk desa Para warga yang mulanya Terlelap dalam tidur Kini seolah jantungnya Serasa ingin lepas Dari wadahnya Setelah dengan Tidak sengaja Mendengar suara tersebut Ingin rasanya Mereka mengintip Dari balik jendela pintu Rumah masing-masing Namun nyatanya Ketakutan mereka Kenteror sosok pocong Lebih besar Ketimbang rasa penasaranya Kini mereka Hanya bisa Menhasrat Dan tetap Berdiam diri Di tempatnya semula Jam terus bergulir Menandakan malam Mencekam disertai Hujan teras ini Akan terus berlanjut Entah kapan Di atas sana Tetesanai air Akan berhenti Tiada seorang pun Yang tahu Air sungai Dan bendungan Kian lama Mulai meluap Membanjiri jalanan Yang masih berbuat Dari tanah Kini menjadi Jalanan berlumpur Samar dari balik Jendela bambu Gilatan cahaya petir Seperti menunjukkan Bayangan hitam Sesosok makhluk Yang tengah berdiri Tepat di samping Rumah Darmoko Temaramnya Lentera merah Di kamar Semakin memperjelas Di saat bayangan tadi Berjalan melompat Ke arah depan Tak tahu Entah kemana Minuli yang pada saat itu Tengah di kamar mandi Untuk buah Anggir kecil Tiba-tiba saja Nyalinya Menjadi gentar Namun Keinginan untuk Menunaikan hijatnya itu Harus dilepaskan Saat itu juga Jika tidak Maka celana yang Dipakainya itu Akan basah Jikalau dirinya Mencoba untuk Menahan lagi Cairan kemi tersebut Niat hati Tepat di depan Tepat di depan matanya Nasional Lelap itu Satu persatu Kancing baju Darmoko Mulai dibukanya Kini Terlihatlah bentuk tubuh Bidang milik Darmoko Otot perutnya Yang kotak Semakin membuat Minul menggigit Ujung bibirnya Kini Kini wanita itu Telah mengambil Posisi duduk Di atas tubuh Suaminya Darmoko Yang kala itu Tengah tertidur Tiba-tiba Menjadi terkejut Ketika dirasa Ada beban Yang tengah Menindih tubuhnya Ia mengucuk Matanya berulang Lalu perlahan Membuka kelopaknya Dan dilihatnya Sang istri Tengah duduk Di atas tubuhnya Dengan pose Yang sentenggoda Lelaki itu Melirik jam Di handphone Jadulnya Pukul 02 Dini hari rupanya Kemudian Kembali Memfokuskan Pandangannya Kepada Minul Sesaat Dahinya Mengernyit Melihat tingkah Laku istrinya Tak biasanya Istrinya Berusikap begitu Apalagi Ketika usia kandungannya Juga semakin bertambah Jikapun Ia mengajaknya Untuk berhubungan intim Minul selalu menolak Dengan alasan Janin yang dikandungannya Istrinya itu mengatakan Tak berhasrat lagi Setelah mengetahui Dirinya tengah mil muda Mungkin karena Hormon yang dipengaruhi Oleh si Janin Yang menyebabkan dirinya Selalu menolak Ajakan suaminya Namun Kali ini Ia melihat bahwa Istrinya itu Sangat agresif Dan penuhakan semangat Ketika duduk Menunggangi tubuhnya Sesekali Wanita dihadapannya Yaitu menggodanya Dengan mengibas-gibaskan Dasar yang dipakai hanya Membuat Darmoko Tersenyum geli Dan membuang pandangannya Agar sikap geroginya Tak terlihat oleh istrinya Minul Merabah-rabah Bagian perut suaminya Yang atletis Hiramah jantungnya Yang berdukuk kencang Terdengar jelas Di telinga Darmoko Lelaki itu pun Menjadi meremelek Merasakan sentuhan Lembut tangan sang istri Dek Katanya tidak ada hasrat Ucapnya refleks Menggodasi Minul Kapan aku bilang begitu Tutur katanya Yang manja Semakin membuat Darmoko Terkejut Bicara Minul Tak pernah Sehalus itu Apalagi sampai Dibuat-buat Agak mendesat Seperti tadi Kenapa Dek Kok Tumben ngajak ginian Sama Mas Setan apa yang Merasuki tubuhmu Saat ini Kalimat yang dilontarkan Darmoko Membuat Minul Seketika langsung menatapnya Dirinya menampak Begitu gelisah Setelah Darmoko Berucap demikian Kenapa Dek Kok kamu kayak Bingung gitu sih Tanya suaminya lagi Anu ya Tidak apa-apa Mas Kan cuaca di luar Lagi hujan Terus dingin Jadi Momen yang pas Ya Nganu Wanita yang kini Dirasuki roh itu Tengah mencari alasan yang tepat Sesekali sembari Memainkan rampunya Dengan jari jemarinya Kok Jadi centil gitu Tode Kamu sama Mas Darmoko Masih terasa aneh Dengan sikap Yang ditunjukkan Istrinya malam itu Dengan sikap Minul pun langsung Membungka mulut Darmoko Menggunakan bibirnya Membuat lelaki Di hadapannya itu Tak terasa Dan tak bisa Berkata apa-apa lagi Rintikan air hujan Disertai bunyi guntur Bersautan di langit Seolah menambah Dinginnya suasana Malam itu Kini Pasangan suami istri itu Sudah sama-sama hanyut Dalam suasana Yang mereka ciptakan Yang tanpa sadar Ada arwah yang mendorong Minul Untuk melakukan Semua adegan itu Walaupun dengan suaminya sendiri Tanpa disuruh Dengan agresifnya Kini Minul telah Membuka seluruh pakaiannya Hingga tubuh mulusnya Terpampang nyata Tanpa menggunakan Selai kain yang membalutnya Darmoko yang melihat Semua itu Hanya bisa meneguk Kesalifanya Sebagai lelaki normal Hal itu terlihatlah Sangat telah wajar Apalagi sudah beberapa Bulan ini Ia jarang Atau bahkan tidak pernah Sama sekali melihat Tubuh polos istrinya itu Tanpa busana Masih dalam posisi Yang sama Kini tangan Minul Berganti dengan kasar Membuka seluruh pakaian Dan celana panjang Yang dikenakan oleh Darmoko Kini Mereka berdua Sudah sama-sama Dalam keadaan telanjang bulat Istrinya itu Lalu bergerak cepat Melakukan aktivitas tersebut Seperti seorang wanita Yang sudah profesional Dalam berhubungan badan Nampak jelas Tingusan napas yang memburu Bisa dirasakan oleh Darmoko Bahwa saat ini Istrinya tengah Dilanda nafsu birai Tingkat di huang Padahal sebelumnya Yang tak pernah melihat Istrinya seagresif itu Kenikmatan surga dunia Seolah membuat Minul Lupakan segalanya Sampai-sampai Tanpa sadar Karena terlalu Menikmatinya Istrinya dari Darmoko itu Menggigit ujung jari Jemari telunjuknya Hingga berdarah Kucuran darah itu Kian lama Mulai menetes Mengenai perut Darmoko Saat lelaki itu Membuka matanya Dirinya tersentah Karena melihat Jemari istrinya Yang sudah dipenuhi Oleh genangan darah segar Namun anehnya Sang istri malah terus Melanjutkan aktivitasnya Tanpa menghiraukan Apa yang diperbuat Kala itu Seolah istrinya itu Tak merasakan sakit apapun Ketika menggigit ujung Telunjuknya sendiri Darmoko langsung Mambil posisi duduk Dan menyudahi Permainan itu Ia lalu mengambil Bajunya tadi Lalu menyobeknya Dan membalutkan Setengah dari kain itu Kepada jemari Istrinya itu Dek Kamu sadar tidak Dengan apa yang kamu lakukan Sini Sentaknya kepada sang istri Dengan nafas Yang masih mengebu Wanita itu pun Melihat ke arah jari Telunjuknya Yang kini sudah dibalutkan Secari kain oleh suaminya itu Agretif sekali Kamu malam ini Dek Aku kok jadi merindik sendiri Kalau melihat kamu yang seperti ini Perasaanku Ini kok kaya bukan diri Kamu sendiri gitu loh Dek Serunya kembali Kata-kata itu Sejenak membuat Minul terdiam Matanya beralih Menatap sudut-sudut Kamarnya Perasaan gelisah Mulai menyelimutinya Takut jika Darmoko Merasakan bahwa Arwa tersebut Telah meminjam Raga istrinya Untuk melakukan hubungan Intim itu Sebelum Darmoko Curiga lebih jauh lagi Kini Arwa yang merasuki Raga Minul Memutuskan untuk keluar Dari badannya Mata Minul pun Menjadi melotot Kepalanya mendongak Ke atas Kemudian istri Dari Darmoko itu pun Ambruk Tak sadarkan diri Tanpa busana Dirancang itu Darmoko Yang saat itu Masih fokus Pada jemari Minul Kini dirinya Dibuat kaget olehnya Karena tiba-tiba Saja istrinya itu Menjadi pingsan Setelah melakukan Hal tersebut Agak sedikit aneh Namun kala itu Darmoko Masih berpikir positif Mungkin saja Istrinya itu Kelelahan Atau menjadi lemas Karena kehabisan Banyak sekali darah Sosok Arwa Pocong Yang merasuki Badan Minul tadi Rupanya masih berdiri Di luaran jendela kamarnya Ia nampak Menyeringai puas Menunjukkan gigi Tajamnya yang runcing Hingga liurnya Yang menjijikan itu Menetas jatuh ke bawah Darmoko Dengan sigap Membobong tubuh istrinya Dan menidurkannya Tepat pada posisi Sebenarnya Lalu Membelut tubuh mulusnya Dan selimut Sengaja Ia biarkan tubuh istrinya itu Tanpa pusana Karena dia pikir Mungkin saja Minul kelelahan Karena faktor janin Yang ada di kandungannya Saat ini Dan jika ia mencoba Untuk memainkan Pakaiannya kembali Dirinya takut istrinya itu Nanti akan terbangun Ia membiarkan istrinya itu Terlalap Hingga pagi menjelang Jemari telunjuknya Masih berbalut Oleh sobekan Kain baju Darmoko Saya perlahan terdengar Lantunan suara Azan subuh Minul pun mulai Membuka matanya Kepalanya masih terasa Amat pening Ia lalu mengambil Posisi duduk Bersandar Pada ranjang Tempat tidurnya Tanpa sadar Selimut yang membalut Tubuhnya itu Tiba-tiba melorot Ke bawah Dua bola mata Minul melotot Menyaksikan keadaan Tubuhnya Tanpa selai benang pun Yang membalutnya Kala itu Dengan cepat Ia lalu menutupi Tubuhnya kembali Menggunakan selimut Matanya kemudian Berganti Melirik suaminya Yang masih terlalap Dilihat suaminya itu Tertidur dengan Telanjang dada Hanya celana panjang Yang biasa dipakainya Sehari-hari Membalut Anggota tubuh Bagian bawahnya Merasa kasurnya itu Bergerak Daramoko pun Menjadi terbangun Ia lalu melihat Istrinya Ia nampak kebingungan Sesekali netra Istrinya itu Mengintip bagian tubuhnya Yang saat ini Tertutup oleh selimut kain Lelaki itu pun Mengambil posisi Duduk tepat Di ranjang Yang samping istrinya Ia lalu Mencium kening Sang istri Sembari tangannya Mengenggam Dan meniup Jemari minul Yang telah terluka Mas Apakah semalam kita Wanita itu Memperanikan dirinya Untuk menanyakan Hal serupa Kepada suaminya Daramoko Hanya mengangguk pelan Disertai gelak Senyum yang merekah Isyarat dari Daramoko Semakin membuat Minul tereran-eran Mas Apa benar Semalam kita Anu Tanyanya sekali lagi Untuk meyakinkan Dirinya sendiri Reflek Suami tercintanya itu Langsung mencubi Tidung sang istri Saking gemasnya Iya Dek Tidak percaya Nih Lihat Cakaran-cakaran Kukumu Di beberapa bagian Tubuh mas Ucapnya Sambil menunjukkan Beberapa Setan luka kecil Itu kepada Minul Dan Sampai disini dulu Ceritanya Nantikan kelanjutan Ceritanya Di part berikutnya Dari saya Mohon maaf Bila ada salah kata Atau dalam Penyampaian cerita Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video Berikutnya And Bye-bye